Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berdua nih Ada Bang Utis yang sekarang Dia memegang untuk Pinawoksop di Jakarta ceritanya Ya teman-teman yang ada di wilayah Jakarta, Bekasi Sekarang nanti datang Ketempat kami yang ada di Kelurahan Nuku, Kecamatan Keremaceti Jakarta Timur Dan hari ini kita lama nih Untuk ngambil gambar Video di Pinawoksop Di Tangerang Kita akan cerita-cerita nih Tentang bahan spesial untuk edisi Slepner, Pak Dan kita mengenalkan nih New look untuk di Wah, model baru Sekarang Pinawoksop punya tampilan baru nih Cukup rapi penampilannya Penataan Dengan wajah baru Tentunya dengan produk-produk yang baru ya, Pak Isya Dan kita tetap punya slogan Asli Baja Baja asli hanya di Pinawoksop Pinawoksop Ingat teman-teman slogan tadi Apa Pak Isya? Asli Baja Baja asli hanya di Pinawoksop Dan kita kembali lagi Untuk membahas tentang Slapden nih Atau kita Kita sering dengar juga Asap A88 A88 Itu apa sih Pak? Ini sepeda aja Ini sebenarnya Asap A88 itu Adalah Modified Atau modifikasi Dari Grip D2 Oh D2 seperti SLD K10 XW42 XW42 Nah Emang XW42 Itu produksi asap Oke Nah Udoholam Atau publiknya Itu di Hartford, Sweden Yang dibangun Sekitar tahun 1668 Pak Is Jadi cukup tua ya Mungkin Jaman-jamannya Empu Empu kita ya Empu-empu kita bikin keris Dia juga udah Mulai memproduksi Yang disebutnya Baja modern Pada Ya tahun-tahun segitu Nah Si asap A88 itu Digambarkan Di produk sana ya Di Sweden Itu disebutnya Schroepner Dilambangkan Dengan Seekor kuda Yang memiliki Kaki delapan Pak Nah Kita tahu sendiri Kuda itu kan Suatu Yang gagah Tangguh ya Tahan di medan Mana aja Mau di air Mau di gunung Nah Kebanyakan kendaraan Jaman dulu pun Menggunakan kuda ya Nah Nah di industri Di industri kan Ada Automotive tentunya Emang PT Atau produk-produk Asap ini Kebanyakan ada Di Automotive Automotive itu Ada yang menggunakan Untuk personal sharing Baiklah Jai sharing itu Ya Plat lembaran Untuk motong kertas Untuk motong plat Gitu ya Nah Problem-problem Di Pabrik itu Sering terjadi Yang namanya Wear Atau Awus Pak Awus Mudah Mudah Kumpul lah ya Contohnya Dia pengen produksi Sekitar 1 juta Ternyata baru 500-100 ribu Udah Awus Perlu di asal lagi Nah Itu Kita harus analisa Pak Apa sih masalahnya Apakah materialnya Atau Material dari Pisau itu sendiri Nah Dalam dunia industri Bajak-bajak modern Tadi Disebutnya Tool steel Pak Tool steel Nah Kita kembali lagi ke Asap 8 Slepner tadi Oh iya sebelum ke Slepner nih Sepertinya kalau Asap Perundang asap Mereka memakai Atau menamai bajanya Pakai Nama-nama Dewa ya Salah satunya tadi Ini Asap 8 Slepner Ada Arne Ya dia memang Suatu negara Skandinavia Jadi dia Menggambarkan lah Bahasa Mungkin di Jawa juga Menggambarkan suatu Pewayangan Nah disana pun Ada seperti gambar dewa Kalau kita itu Ada pamor Mungkin seperti itu Nah Nah tadi Ini kenapa Pak Iska Oh iya ini Kebetulan ada Customer nih Customer Kita Ini Sampai Cipping nih Wah Ini cipping Tidak rolling Bahannya itu Slepner Ini sebenarnya Karena pemakaiannya Tidak Tidak Semestinya Oh iya Karena ini Speknya Sudah memang Flat Dia dipakai Untuk Pengajar Kelapa Jadi sebenarnya Kalau pisau itu Untuk Semblek Ya digunakan Untuk Semblek Kelasaan Untuk Outdoor Gunakan Outdoor Jadi Matabilah Digunakan Sesuai Aplikasinya Pak ya Sudutnya Harusnya Berbeda ya Betul Nah Nah Ini kita kembali nih Pak Tadi tepat Yang Bapak Iska Ngomongin tadi Nah Sleep note Tadi Mengatasi Cipping Tadi Pak Oke Nah Sleep note Tadi Ada modifikasi Dari D2 Atau yang XW42 Tadi Modifikasi Tujuannya Agar material Tahan terhadap Cipping Tentunya Material itu Harus diproses Dengan Heat treatment Yang sesuai Dengan Ketentu keria Contohnya Tadi XW42 Itu tempat Terus berapa Asap 8 Terus berapa Saat Heat treatment Itu sangat penting Pak Iska Nah Heat treatment Atau sepuh Biasanya Kalau orang kita Ngomongnya Sepuh Si sleep note Tadi Itu Dia Memiliki Tempat Lutusasinya Atau Kalau bahasanya Matang 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 Harus Di suhu Yang Seberapa Apain Apain Sekitar 10 20 Pak 1000 200 200 Kalau XW2 Kalau tidak salah 1100 1100 Kalau XW2 Atau D2 Dimasak Seperti Slembor Kematangan Sekarang Untuk menuju Kesana Tidak bisa Langsung Pak Itu harus Tahap Nah Itu Printing Pertama Itu 600 Sekitar 600 Sampai 50 Derajat Nah Yang Tertera Di Angka Itu Adalah Temperatur Di Dalam Tungkunya Pak Tapi Di Bajanya Belum Tentu Makanya Ada Yang Namanya Holding Time Jadi Biar Temperatur Kita Naikkan Harus Disesuaikan Dengan Berapa Jumlah Bahan Tadi Yang Masuk Ke Dalam Tungku Jadi Begitu 650 Itu Ditahan Sampai Temperatur Antara Tungku Sama Bajanya Sama Baru Kita Naikkan Sampai 850 Habis Kita Tunggu Bahasanya Temperatur Itu Lebih Cepat Yang Ada Dalam Tungku Makanya Kita Ada Holding Time Atau Waktu Tahan Sampai Temperatur Tadi Sesuai Karakter Dari Sripner Tadi Setelah Itu Dia Akan Didinginkan Atau Bahasanya Diquencing 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 Di pabrik Ini Di pabrik Biasanya Vakum Diquencing Dengan Digunakan Nitrogen Sebenarnya Baja Baja Ini Termasuk Baja Quencing Udara Tuju Menghindari Crack Mungkin Kalau Jamannya Pumbu Kita Itu Karena Paduannya Rendah Istiqah Sedangkan Baja Modder Ini Udah Paduannya Paduan Tinggi Paduan Tinggi Itu Diquencing Dengan Udara Sudah Cukup Kenapa Tidak Menghindari Reta Resikonya Panas Ketemu Langsung Dingin Pasti Crack Di Vacuum Tadi Pending Dengan Menggunakan Quencing Menggunakan Quencing Dengan Temperatur Sekitar 70 Derajat Tadi Ya Pak Itu Diukur Pak Waktunya Diukur Mereka Udah Tau Semua Berapa Pendinginannya Jadi Berapa Jam Sudah Diukur Sama Mereka Semua Jadi Di mesin Sudah Otomatis Semua Nah Yang Terpenting Pak Setelah Quencing Itu Material Sekitar 50 Sampai Dengan 70 Derajat Harus Dilakukan Temper Segera Ya Pak Tidak Boleh Nunggu Besok Itu Yang Dihindari Itu Kenapa Mungkin Ada Pembahasan Lebih Dalam Tentang Si Terima Saat Material 50 Atau 70 Derajat Kita Harus Lakukan Temper Sedangkan Material Seperti Ini Slipner Dan Lain Masuk Baja Paduan Minimum 2 Kali Temper Temper Berapa Temper 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 Setiap Matanya Ada Punya Charakter Masing-masing Sesuai Kerasan Yang Kita Minta Nah Kita Harus Masuk Itu Kalau Nggak Salah A88 Itu Di 520 520 Sv42 Di Sekitar 200 Jadi Yang Bapak Isikai Tadi Ngomong Sudah Benar Di Fabric Tadi Lebih Baik Kita Kalau Ngomong Di Fabric Pak Makanya Untuk Saudara Bila Jangan Khawatir Pina Workshop Kita Pastinya Untuk Hydrate Menggunakan Metode Vakum Di Fabric Memang Perlu Waktu Pak Sekitar 7-14 Hari Tapi Untuk Bila-bila Terbaik Kita Ini Kita Konsen Untuk Pasti Vakum 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 Memang Alatnya Besar Perlu Daya Lestrik Yang Besar Tapi Menghasilkan Untuk Bisa Terbaik Teman-teman Jadi Kalau proses Heat Tidak Bisa Dicepat Cepatkan Atau Dilambat Lambat Jadi Yang Pertama Kita Emang Dari Public Harus Menggul Mereka Jadi Ketergantungan Terhadap Di Public Yang Jelas Heat Tidak Membutuhkan Waktu Sekitar Satu Hari Lebih Jadi Kalau Ada Teman-teman Yang Aku Bisa Heat Satu Jam Itu Tidak Terukur Dan Tidak Terkontrol Karena Setiap Heat Tidak Punya Temperatur Dan Waktu Yang Telah Ditentukan Jadi Mohon Maaf Mungkin Saat Ini Berapa Satu Mingguan Untuk Proses Heat Tidak Menunggu Karena Menunggu Loading Di Pabrik Apalagi Kalau Yang Koder Yang Premium Steel Karena Memang Perlu Waktu Kita Paling Dua Minggu Lah Ya Mungkin Kapasitas Di Pabrik Itu 200 Kilo Misalnya Dia Harus Nunggu Kalau Kita Nunggu Sepuk Kita Datang Bila Datang Cuma 50 Kilo Mereka Harus Nunggu Loading Minimum Berat Slepner Slepner Biasa Dipakai Apa Slepner Di Pabrik Yang Mengalih Masalah Cheaping Misalnya Di Otomotif Untuk Blanking Untuk Motong Plat Plat Di Otomotif Banyak Pak Ada Bikin Koin Betul Sekali Misalnya Plat Lembaran Pertama Kita Blank Bentuk Bentuk Koin Termasuk Ini Pabrik Per Di Jakarta Ada Pelogado Di Jawa Timur Ada Pabrik Per Yang Dikersik Mereka Untuk Motong Panjang Panjang Ukurannya Per Itu Menggunakan Slipner Pair Itu Memang Panjang Dulu Baru Potong Kita Lihat Bentuk Per Tadi Ada Yang Ukuran Sekian Berapa Itu Dipotong Slepner Pak Karena Sudah Jelas Kalau Per Sangat Ulet Ya Pak Dia Harus Menggunakan Tools Ulet Tadi Yang Lebih Performing Tinggi Yaitu Slepner Untuk Motong Termasuk Lubang Yang Kita Lihat Untuk Kancing Tadi Yang Di Tengah Tengah Pengingkat Melubang Pun Menggunakan Slepner Nah Di Otomotif Lagi Itu Ada Plat Yang Namanya SPHC SPCC Nah Tebelnya Kan Variasi Pak Makin Tebel Dia Harus Menggunakan Pisau Performanya Yang Lebih Baik Nah Slepner Tadi Untuk Mengatasi Hal Tadi Pak Karena Slepner Tadi Selain Tajam Dia Juga Harus Performanya Tangguh Tahan Terhadap Slepner Slepner Kan Ada Produk Yang Lain Asap 88 Slepner Sama Slepner Slepner Karena Lidah Lidah Orang Asia Yang Sulit Menyebut Slepner 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 Untuk Asia Menggunakan Asap 88 Sama Sama Produknya Udo Hollem Swedia Selain Pasti Ada Persamaan Seperti Tadi D2 Slepner 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 Setiap Pabrik Pasti Punya Produk Echivalen Tapi Tetap Diingat Masih Kategori D2 Modified Di Produk Lain Ada Slepner Magic Echivalen K340 Mungkin Ya K340 Nanti Agar Kita Tidak Salah Pais Kita Harus Berpatukan Dengan Tabel Dari Tabel Tabel Tadi Kita Lihat Nih Giz Nya Apa IC Nya Berapa Ya Contoh Disini Asap Slepner Emang Dia Modified Dari Asap Sendiri Tapi Kivalen Nya Ada Sebelah Nya Slepner Bisa SLD Magic Bahkan Ada Tempat Lain Merk Sanyo DC 53 Itu Bisa Nah Tapi Tentunya Mereka Punya Karakter Dan Kelebihan Masing-Masing Jadi Memang Biarpun Ekebalen Pasti Mereka Ada Kelebihan Betul Dan Kekurangannya Pak Ya Betul Betul Kalau Sebenarnya Kalau Misalnya Teman-teman Sembelih Oke Nah Kadang-kadang Mungkin Mohon maaf Teman-teman Mungkin Yang baru Pemula Kan Sering Nabrak Tulang Nah Kalau Nabrak Karena Bentuk Matanya Bilah Tipis Pasti Akan Tiping Asap Apan 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 Cocok Banget Untuk Itu Atau Di Tempat Lain Itu Untuk Tebas Pak Istiqah Untuk Golo Golo Tebas Coper Atau Yang Menggunakan Performa Tinggi Tadi Karena Ini Tebas Tebas Tebal Tebal Biasa Sekitar 4,5 Atau 5 Mili Ini Slepner Tapi Ini Sudah Punya Orang Ini Modenya Kopak Rowing Memang Tebas Jadi Biasanya Untuk Tebas Kontruksi Untuk Matabila Juga Harus Diberhatikan Kalau Yang Berat Biasanya Pake Micro Bevel Tapi Ini Biasanya Convex Jadi Tidak Flat Itu Kelebihan Untuk Tebas Begitu Mengurangi Apa Betul 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 Jadi Jangan Kemana Mana Habis Ini Kita Akan Promo Promo Menjelang Akhir Tahun Jadi Sebelum Akhir Tahun Kita Promoin Yang Ada Yang Ready Stock Keren Banget Nih Tidak 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 Tidak